Oke, merhaba Arkadashlar, Hosh Gildenis, Nesal Senes. Oke, hari ini kita mau bahas tentang, mengulang sih lebih tepatnya, mengulang tentang Simdiki Zaman. Karena kan kemarin masih ada banyak dari antara kalian yang masih kebingungan. Jadi, kita akan bahas ulang. Sebenarnya sebelum kita bahas Simdiki Zaman, kita lebih baik mengetahui tentang Habler dulu. Karena kemungkinan apabila kita mengetahui Habler ini, bakal memudahkan nanti kita ke depan. Jadi, Habler itu adalah huruf-huruf. Huruf-huruf itu ada yang terbagi menjadi dua. Besarnya itu terbagi menjadi dua, yaitu Unlu sama Unsus. Nah, ini nanti yang akan kita pelajarin. Unlu itu adalah vokal, Unsus adalah konsonan. Terus, nanti ada lagi dari ini terbagi lagi. Kalen sama Inje. Untuk yang Unlu. Jadi, huruf vokal yang tebal. Kalen itu tebal. Jadi, huruf vokal yang tebal itu apa saja? A, E, O, U. Sama huruf vokal yang tipis itu apa saja? E, I, O, U. Ini pembagiannya. Jadi, huruf vokal itu kan ada delapan. Ada delapan. A, E, O, U. E, I, O, U. Itu ada delapan. Nanti terbagi menjadi dua. Tebal sama tipis. Nah, begitu pula dengan yang Sesis atau Unsus. Atau dalam bahasa Indonesia ini adalah huruf konsonan. Huruf konsonan itu terbagi juga menjadi dua, yaitu yang Sert atau Keras dan Yumusak atau Lembut. Yang Sert ini adalah Vestek C Sahab. Hurufnya ada delapan. Vestek C Sahab. V, C, T, K, C, H, P. Nah, dari Vestek C Sahab ini, ini nanti biasanya menjadi kayak apa ya, ada perubahan-perubahan tertentu gitu. Kayak kalau misalkan ketemu huruf D, nanti apabila ada huruf D di akhir, nanti bakal berubah si D-nya menjadi T. Sos, Yumusak, Unsusler. Yumusak, Unsusler ini adalah sisanya dari huruf-huruf konsonan selain Sos, T, C Sahab. Yaitu B, J, D, J, Yumusak, G. J, L, M, N, V, V, Y, Sama Z. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Sementara enggak ada pertanyaan lagi. Oke. Nah. Ini, kita lanjut. Penyebutan kata kerja atau fiil dalam grammar bahasa Turki itu, kata dasarnya itu memiliki huruf M, memiliki kata mark sama make untuk fiil. Kata dasarnya. Jadi, contohnya itu ada nomor satu. Kata kerja dengan huruf vokal terakhir, Kalen. Kalen. Kalen itu yang tadi, yang A, U, O, U. Nah, itu memiliki huruf akhiran mark. Seperti contoh, kalmak, yang artinya tinggal. Oturmak, yang artinya duduk. Kosmak, yang artinya lari. Jadi, dalam fiil, itu ada yang namanya mak. Kata dasarnya. Jadi, kalmak, oturmak, kosmak. Kenapa dia pakai mark? Karena dia, huruf vokal yang paling terakhir adalah A, E, O, U. Dan, yang kedua adalah kata kerja dengan huruf vokal terakhir, Inje. Unluler. Atau kata vokal yang terakhir adalah tipis. Inje kan tipis tadi artinya. Atau huruf-hurufnya adalah E, I, O, U. Maka penambahannya itu adalah make. Contohnya adalah make, lemek. Ya kan? Each make, all make, your make. Oke. Sampai sini bisa dipahami. Ada yang mau bertanya. Ini hanya kata dasar pada suatu kata kerja atau fiil. Kalau nggak ada, kita lanjut. Sim dikizaman itu memiliki timeline. Atau kapan si sim dikizaman ini kita gunakan. Jadi sim dikizaman itu sama dengan present continuous tense pada bahasa Inggris. Yaitu kegiatan yang dimulai pada masa lampau dan masih berjalan hingga masa kini. Maksudnya masa kini itu adalah masa saat kita ngomong. Oke, misalkan aku sekarang lagi ngomong. Misalkan, there's chalosiorus. Yang artinya kita sedang belajar. Padahal ketika aku ngomong tadi, itu kan kita udah belajar dari misalkan 10 menit yang lalu. Kayak gitu. Nah itu bisa digunakan. There's chalosiorus. Kita sedang belajar. Yang kedua, kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, tapi masih dekat dengan masa kini. Nah contohnya kayak ada kawan aku panggil misalkan. Iqbal, Buraya Gel misalkan. Iqbal, ayo ke sini kata dia. Nah terus gue jawabnya, Geliorum. Nah padahal saat mengucapkan itu, aku belum datang. Tapi aku mengucapkan Geliorum. Yang artinya aku sedang datang. Padahal aku sekarang lagi duduk. Dan ya 1 menit atau 2 menit kemudian baru datang. Nah itu bisa juga digunakan. Oke. Sampai sini ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita bahas ke rumus. Paham, Abi. Oke, paham ya. Oke. Nah, rumusnya ini. Rumus yang kemarin kita pelajarin. Yaitu fiil. Rumusnya itu terbagi menjadi 2 sebetulnya. Dari 2 ini terbagi lagi menjadi 3. Terbagi menjadi 2 yaitu apabila diakhiri huruf konsonan, huruf konsonan, maka kita tinggal melihat huruf vokal yang paling terakhir. Jadi pertama itu kita harus lihat oh huruf yang paling terakhir itu huruf apa? Huruf yang paling terakhir. Oh ternyata huruf yang paling terakhir adalah huruf konsonan. Ya kan? Unsus. Konsonan. Nah, kalau huruf yang paling terakhir adalah huruf konsonan, maka tahap yang kedua adalah kita lihat huruf vokal yang paling terakhir apa. Ya kan? Nah, apabila huruf vokal yang paling terakhir itu A atau E, maka kita penambahannya IOR. Contohnya adalah KALIOR. Dari kata kalmak yang tadi. Kalmak. yang artinya kalmak itu tinggal. Kalmak. Yang artinya tinggal. Itu apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf A. Ini contohnya dari sini kalmak. Terus cara melihat huruf yang paling terakhir itu vokal atau konsonan, itu kita hilangkan mak sama maknya dulu. Contohnya di sini adalah kalmak. Nah, kita hilangkan mak sama maknya. Oh, maknya kita hilangkan. Menjadi kal. Nah, kal, itu kan kita lihat, oh, ternyata dia huruf konsonan. Nah, setelah kita tahu huruf konsonan, berarti ke sini berarti ya. Huruf unsus. Nah, setelah tahu konsonan, maka yang kedua adalah kita lihat huruf vokalnya. Oh, huruf vokalnya huruf A. Kita lihat huruf A di sini. Apabila huruf yang terakhir, huruf vokal terakhir adalah A atau E, maka penambahannya IOR. Maka jadi kal tambah IOR. IOR. Menjadi kal IOR. Seperti itu. Terus. Ya kan? Kal IOR. Terus. Apabila huruf vokalnya yang terakhir adalah E atau I, maka tambahannya IOR. Contohnya adalah GERIOR. GERIOR dari kata GIRMEK. GERMEK. Yang artinya masuk. Kita lihat lagi tadi. Caranya adalah MAC sama MAC-nya kita hilangkan dulu. Setelah kita hilangkan MAC sama MAC-nya, ternyata yang tersisa adalah GER. Huruf yang paling terakhir adalah huruf RE, yaitu UNSUS. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat setelah UNSUS, kita lihat huruf I di sini menjadi GERIOR. Tambahannya. Begitu pula dengan yang O sama U. Apabila huruf vokal yang terakhir adalah O sama U, maka penambahannya UYOR. Menjadi KOSHYOR. Yang berasal dari KOSHMAK. KOSHMAK artinya berlari. Terus, contoh yang lain adalah GORUYOR. Ya kan? GORMEK. Dari kata GORMEK. Yang artinya MELIHAT. GORMEK. Yang artinya MELIHAT. Seperti itu. Sampai sini bisa dimengerti? Nah, contohnya seperti ini. SIM DIKIZAMAN. Yang diakhiri dengan HUNSUS HABLER. Atau konsonan. VIL yang huruf vokal terakhirnya adalah A atau E. Itu tambahnya IOR. Contoh katanya adalah KALMAK. CAKMAK. Nah, KALMAK. MAK-nya ini kita hilangkan menjadi KAL-EYOR. Karena ditambahnya adalah EYOR. Jadi KAL-EYOR. CAKMAK juga. CAK-MAK. MAK-nya kita hilangkan menjadi CAK-EYOR. Terus, di sini juga. Huruf vokal yang terakhir adalah O atau U. Contohnya adalah KOSHMAK sama OTURMAK. KOSHMAK. MAK sama MAK-nya kita hilangkan. Tambah UYOR. Menjadi KOSHYOR. Yang artinya berlari. OTURMAK. MAK sama MAK-nya kita hilangkan. Menjadi OTURYOR. Sedang duduk. ITS-MAK sama GEL-MAK juga sama. GEL-MAK. MAK sama MAK-nya kita hilangkan. bertambah IYOR. TAMBAH IYOR. GEL-IYOR. ITS-MAK menjadi ITS-IYOR. BOL-MAK menjadi BOL-IYOR. Sama USEMAK menjadi USEMAK menjadi USEYOR. Sampai sini ada yang mau bertanya. TAMBAH IYOR. 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 berakhiran huruf vokal nah apabila berakhiran huruf vokal itu terbagi menjadi dua kemungkinannya yaitu berakhiran huruf e i u atau u karena kalau yang berakhiran huruf o atau o itu enggak bakal nggak bakal mungkin ada ya huruf ya kata kerja dalam bahasa Turki apabila maksa memegnya dihilangkan itu enggak ada yang berakhiran huruf o atau o adanya ke berakhiran huruf e i u atau u maka itu gampang aja tinggal tambah yor contohnya adalah okumak di sini okumak okumak nah mak sama maknya kita hilangkan menjadi oku doang ya kan nah menjadi oku yor seperti itu karena tinggal tambah yor doang gitu terus u yu mak juga sama menjadi u yu mak maksa memegnya kita hilangkan menjadi u yu yor nih simdiki zaman yang diakhiri dengan unlu hafler atau vokal itu terbagi menjadi tiga kalau ini aku rinciin yaitu fiil yang diakhiri huruf e i u i atau u ya itu tinggal tambah yor contohnya adalah okumak tadi oku yor buyumek menjadi buyu yor tanemak menjadi tane yor terus nah disini adalah apabila diakhirin huruf a atau e ya apabila diakhirin huruf a atau e maka a atau e nya itu akan berubah menjadi a akan berubah menjadi e atau u e akan berubah menjadi i atau u nah kapan berubah menjadi e atau u nya ini gimana itu tergantung huruf sebelum huruf vokal sebelum si huruf yang paling terakhir tadi disini misalkan ara mak ya kan contohnya ara mak nah si ara mak ini huruf yang paling terakhir adalah a yang sini nah apabila huruf yang paling terakhir adalah huruf a maka si a ini akan berubah menjadi e atau u tergantung huruf yang sebelumnya huruf vokal yang sebelumnya nah huruf vokal yang sebelumnya apa huruf a o a nah berarti kita balik lagi ke sini huruf a itu o sini berarti menjadi yor a r yor seperti itu oke menjadi a r yor terus begitu juga oi namak menjadi oi new yor si a ini berubah menjadi u jadi oi new yor gitu beclemek berubah menjadi beclemek berubah menjadi becleor ya kan karena huruf e ini akan berubah menjadi i atau u tergantung huruf vokal sebelumnya contohnya disini sampai sini ada yang mau bertanya sampai sini ada yang mau bertanya merah bapak ada yang mau bertanya kalau simbiki pasti sama fiil ya abim ya simbiki zaman itu berhubungan dengan fiil atau kata kerja nah dalam simbiki zaman juga kemarin udah kita jelaskan itu ada lima istisnya yaitu gitmec etmec sama tatmak ya kan ymec sama dmec gitu ini udah pasti bentuknya jadi gidior edior sama tadior ini juga bentuknya menjadi yor sama dior itu tinggal dihafalkan oke sampai sini kita latihan yuk oke misalkan kalau ada kata orang dnec kalau sekalian ya gimana kalau sekalian bahas yang apa namanya tugas kemarin gimana kak oh iya kemarin ada tugas ya maksudnya biar sekalian juga kan ngecek bener apa enggaknya kita tuh oke boleh ya kemarin ada yang simbiki kalau yang berapa sih tuh bentar aku lupa kalaman berapa itu kemarin kak oh ini ya kalaman 16 masih ya 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 Ada bayi lemak Pertama bulu smak 16 Ini ya Oke Ya betul kak, benar Yuk coba yuk Siapa yang mau ini Bulus muyong Bulus smak Menjadi Kan itu negatif Jadi bulus muyong Oke Atau bulus mamak Ini Yang aku maksud disini adalah Menjadi kata negatif Belum ada penambahan simdi kizaman Nah kalau misalkan Berarti bulus mamak ya Ya Menjadi Bulus Mamak Mamak Seperti itu Kenapa? Karena untuk menjadikan negatif Itu untuk fiil Itu tambahkan ma atau me Gitu Terus cekmak Menjadi Demek Memek Memek Terus Din nemek Din Lemek Din Lemek Bus Din Leng Mek Din Leng Mek Din Leng Mek Ini kan untuk yang Fiil ya Ini artinya udah pada tau belum Atau lanjut dulu ke Ininya isimnya Kalau baul menjadi Baul deil Baul Ya benar Baul deil Kenapa dia pakai deil Karena negatif Karena negatif Dan untuk isim Nah benar Karena kata benda Isim ya Jadi kalau isim itu untuk menjadikan negatifnya Menggunakan deil Sedangkan kalau fiil Itu untuk menjadikan negatifnya itu kita tambahkan Ma Atau me Kayak disini ada tambahan ma Jadi bulush ma Calush ma Cek ma Baru tambahkan mak sama me Gitu Oke Kalau Untuk isim sama Sufat itu menggunakan deil Untuk menjadikan dia negatif Baul deil Kalau gitar Gitar deil Ya kan Gitar deil Bukan gitar Luz Wafur Wafur deil Wafur deil Yuk satu orang yuk Biar gak keroyokan Siapa yang mau Ayo resen Atau tunjuk Oke Oke Sela Silahkan Sela Melinda Anahtar deil Anahtar Deil Oke Terus yang ini Hastane deil Hastane Deil Gampang ya Terus mutfak Deil Mutfak Ya mutfak Deil Gampang ya Jadi kan Ini dari kata-kata ini Ada yang Gak ngerti gak Artinya apa Ada Yang mana Kalau Bulushmak itu apa Bulushmak itu artinya Bertemu Bulushmak artinya Bertemu Artinya Bertemu Bulushmak To meet Kalau bahasa Meet Meeting Bulushmak Bertemu Nah Nah Kalau misalkan Jadi negatif Menjadi Bulush Mamak Yang artinya Tidak bertemu Gitu Ini untuk Kata dasar Negatifnya Ini untuk Kata dasarnya Kayak Sebelum kita Masukin ke Simdiki Zaman Atau Gelejek Zaman Atau Getsmiz Zaman Atau Genis Zaman Gitu Untuk Atau Ada lagi Hikayesi Gitu kan Gitu Ada lagi Pokoknya Karena Zaman-zaman Itu ada Banyak sekali Bukan Hanya Simdiki Zaman Saja Gitu Tapi Itu Kita akan Pelajarinya Di Tingkat-tingkat Selanjutnya Karena untuk Tingkat A1 Itu cuma ada Di Simdiki Zaman Doang Bulus Bertemu Terus ini ada yang bertanya Di ini Mutfak Abi Apa artinya Mutfak Itu artinya Dapur Mutfak Disini Gak ada Gak ada Mutfak Itu artinya Dapur Abi Kalau Yang dinamik Sama dinamik Itu kan Hampir sama Artinya Beda Beda Artinya Beda Mutfak Artinya Dapur Ya Nah Kalau Mutfak Itu Dapur Kalau Kita Tambahkan Mutfak Deil Mutfak Deil Artinya Menjadi Apa Coba Kawan-kawan Bukan Dapur Bukan Dapur Seperti Itu Bisa Dipahamin Bulushmak Artinya Bertemu Chalishmak Artinya Bekerja Nah Kalau Menjadi Chalishmamak Tidak Bekerja Chalishmak Artinya Keluar Kalau Dia Berubah Menjadi Chalishmamak Itu Beratinya Tidak Keluar Demek Artinya Mengatakan Abi Kalau Demek Sama Soy Soy Demek Sama Soy Lemek Itu Sama Ya Yaken Artinya Sangat Dekat Artinya Itu Sama Ya Kayak Persamaan Kata Soy Lemek Sama Demek Mengatakan Kayak Mengatakan Sama Mengucapkan Apa Bedanya Sinonim 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 Jadi Demek Sama Soy Lemek Sinonim Demek Itu Mengatakan Soy Lemek Mengucapkan Sama 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 Soy Lemek Tadi Tadi yang bertanya Kalau Soy Lemek Ini sama Demek Sama Ya Nah terus Kalau dia Demek Berubah menjadi Demek Itu sudah Berubah artinya Menjadi Tidak Mengatakan Karena dia Sudah berubah menjadi Negatif Seperti itu Terus Kayak Din Lemek Nah Ada yang tahu Artinya apa Din Lemek Mendengarkan Mendengarkan Kalau Din Lemek Berarti Tidak Mendengarkan Nah Terus Tadi ada yang Nanya Terus Din Lemek Itu artinya Apa Kak Kalau misalkan Din Lemek Mendengarkan Din Lemek Artinya Apa Ada yang tahu Beristirahat Bukan Nabi Ya Benar Din Lemek Itu beristirahat Atau berleha-leha Atau bersantai-santai Atau apa ya Istilahnya Istirahat Bersantai-santai Kayak Berleha-leha Berleha-leha Kalau Bahasa Indonesia Yang ini tuh Kayak Udah lah Sana Rebahan aja Din 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 Misalkan Ada yang Ngomong Din 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 Beristir Istirahat Gitu Nah Kalau udah Din Din Memek Itu berubah Menjadi Tidak Beristirahat Seperti itu ya Oke Gitar Tau lah Kalau gitar ya Pasti gitar Oh Baul Baul adalah Koper Koper Wafur Apa Kapal Laut Wafur Itu adalah Kapal Laut Terus Anahtar Kunci Kunci Hastane Sakit Rumah Sakit Rumah Sakit Mutfad Tadi Dapur Oke Yuk lanjut Yuk Ada yang mau Coba Jawab Nomor Dua Angkat Tangan Fashion Oke Sela lagi Ada kawan yang lain Selain Sela Oke M Risky Asyidki Yuk coba yuk Nomor dua Bilet C Ubahlah kata di bawah ini Menjadi Saush Eki Kayak Misalkan Untuk bandnya Menjadi Bilet C Bilet C Yim Bilet C Yim Aku seorang Bilet C Yim C Yim Mi Eh Kebawahnya Sen Kita yang positif Dulu Oh Bilet C Bilet 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 C C C Bilet C 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 Bilet Maaf Bilet C 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 Ya udah bilet C C Yang bis sekarang Bilet Untuk bis apa? Halo Yang berisik asiknya bilet Bilet C Bilet C Oke bilet C Kita seorang penjual piket Terus lagi bilet C C C C Terakhir Untuk onlar Bilet C Bilet C Bilet C Bilet C Ini untuk positifnya Sekarang yang negatifnya gimana? Bilet C 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 Aku bukan seorang Tukang penjual tiket Terus bilet C Deil C Deil C Bilet C Bilet C Deil 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 Terus ini bilet C Deilis 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 Kalau ini Bileci Deil sinis Bileci Deil sinis Terus kalau ini Bileci Deil left Bileci Deil left L nya double ya Deil left Oke Ini untuk yang Ya gimana Silahkan Yang ketiga bukan yang untuk yang O Ya ini yang O Bileci Deil Ben Ben Sen Ben Bileci Deil Ya kan Sen Bileci Deil sin O Bileci Deil Ini agak Nah Kayak gini ya Ben Bileci Deilim Sen Bileci Deil sin Ya kan O Bileci Deil Ini berarti Bis Bileci Deilis Sis Bileci Deil sinis Sama Onlar Bileci Deiler Ya Ada yang lagi mau bertanya tadi Oke Kalau gak ada kita lanjut Ben Bileci Deil Ya Maaf Kita lanjut ke Oulum Oulum Lusoru Menjadi gimana Bileci 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 Deil Oulum Lusoru Oulum Lusoru Oulum Lusoru Mi 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 Ben Bileci Mi 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 Ingat Kalau Mi Ha Ben Bileci Mi 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 Ingat Kalau Untuk Oulum Lusoru Ya Soro Eki Itu Sash Ekinya Setelah Soro Eki Ya Sen Bileci Misin Misin Bileci Deci Mi Mi Bis Bileci Mis 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 Benar Bileci Mis Sis Misin 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 Onlar Mi Miler Bileci Mi 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 Chilt Mari Bileci Ler Mi Khilir Mi Nah Untuk Pengacualian Untuk si Onlar Ler Ler Apa Ler Sama Lernya Di sini Bukan setelah Sash Eki Eh Bukan Maaf Bukan Setelah Seoruh Eki Ini kan Seoruh Eki Memimumumu Itu kan soro eki Nah setelah soro eki Itu adalah sales eki Kecuali si onlar ini Contohnya kayak gini Ben bileci miyim Oke Lanjut yuk ke Olumsus soro Pertanyaan negatif Gimana Cimi deilim Ben bileci Deil Miyim Oh gitu Bukan mi deilim gitu ya Karena soro eki Itu diletakkan Apa Syaratnya soro eki Diletakkan setelah apa yang ingin ditanyakan Ya kan Setelah apa yang ditanyakan Yang ingin ditanyakan apa disini Dia bukan bileci ya gitu misalnya Apakah saya seorang bileci Gitu Jadi kayak gini Bileci deil miyim Terus berarti kalau yang sen Menjadi Deil misin Ya Sen bileci deil Misin Terus yang o Bileci Deil mi Sen bileci deil mi Eh sen lagi maaf Oh bileci deil mi Terus yang bis Bileci deil miyis Apakah kita Bukan seorang penjual tiket Bileci itu penjual tiket Sis bileci deil miyis Apakah mereka Kalian bukan seorang penjual tiket Kalau ini gimana Bileci deil miyis Onlar Bileci deil miyis Deil miyis Deil miyis Deil miyis Seperti itu Bileci 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 Tadi udah aku katakan Bileci adalah penjual tiket Nih Gampangnya kayak gini Kalau ada kata Ceci cucu Atau Jeji juju Ya kayak Putbol ju Itu artinya adalah Apa ya Orang yang melakukan Gitu Orang yang melakukan artinya Bileci Ya secara Ini kan Bileci secara harfi ya Bileci artinya apa Ada yang tau Ti Tiket Tiket Nah ya tiket Bileci artinya tiket Nah kalau misalkan udah ada penambahan Ceci cucu Atau Jeji juju Itu biasanya orang yang melakukan Nah Disini maksudnya adalah Penjual gitu Bileci Jadi penjual tiket Kayak futbol Futbol adalah sepak bola Kalau udah ditambahkan Ju menjadi Yang melakukan sepak bola Yaitu Pemain sepak bola Gitu Oke Bisa dimengerti ya Memur yuk Lanjut yuk Berarti Ben Memur Memur Kita positif dulu ya Yang positif dulu Memur Memur Bener Bener Terus Memur Sun Memur Sun O Memur Memur Terus lanjut Bis Memur Memur Bis Memur Memur Terus Ini Memur Memur Sun Memur Sun Memur Penlar Memur 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 Lar Ini kawan yang lain Tidak jawab Lanjut ya Ini bentuk positifnya Ayo coba ke bentuk negatifnya Memur 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 Deil Lim Memur Memur Deil Deil Sin Memur Memur Deil Bis Deil Bis Memur Deil Deilis Oke Deilis Oke Sis Memur Deil Sinis 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 Memur dari sinis Onlar Memur Deil Lern Deil Lele Lele Udah mulai paham ya Sekarang kita ke Positif Pertanyaan positif Jadi Jadi gimana Jadi gimana Memur 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 Sen Memur Musun 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 Memurmu Memurmu Apakah dia seorang Petugas Memur Apakah kita seorang petugas Khusus memur 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 Musus Musus Onlar memur 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 Kenapa dia pakai Memur Bukan Yang lain Memur Tapi Karena Vokal yang paling keakhir adalah huruf A Seperti itu Onlar memur Memur Oke, coba aku mau satu orang untuk jawab olumsus suruhnya. Ada yang mau nggak? Kawan yang lain ini ada banyak nih. Ada Alivia, Aisyah, Cynthia, Eka, Itlima, Neliswa, Sarah, Ziza. Tidak mau bantu jawab. Oke. Ben? Untuk yang negatif, pertanyaan negatif gimana? Ben, Memor? Deil? Deil? Deil, Mi, Yim. Ben, Memor, Deil, Mi, Yim. Kenapa dia berubah lagi menjadi Mi? Ada yang tahu? I, Deil. Karena huruf vokalan terakhir itu udah berubah lagi menjadi I. Menjadi Deil, Mi, Yim. Sen, Memor? Deil? Deil? Misin? Misin. Sen, Memor, Deil, Misin. Apakah kamu seorang petugas? Memor ini hampir sama dengan Gorefli. Gorefli juga artinya petugas. Memor, Deil, Mi, Yim. Mi. Mi. Oh, Memor, Deil, Mi. Luz, Bis, Memor. Deil, Mis. Deil, Mis. Mis. Sis, Memor. Deil, Mis. Misinis. Misinis. Iya kan? Onlar, Memor, Lar, Me. Menjadi gimana kalau negatif? Memor, Deil, Ler. Deil, Ler. Deil. Ler. Mi. Mi. Onlar, Memor, Deil, Ler. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dibengeri nggak? Ada yang mau bertanya? Bisa. Tapi itu, apa nih? Suka lupa-lupa gitu loh, Bi. Wajar. Kalau nggak dipraktekin, itu wajar lupa. Adi, sahas eki, sahas eki, sama suruh eki, itu biasanya selalu bareng. Gini, dalam bahasa Turki itu, apa yang kita pelajarin dari awal, itu biasanya bisa kita tumpuk. Kayak contoh, di sini ada apa aja nih? Sahas eki, ada suruh eki. Ada suruh eki. Suruh eki ini memimumu. Di sini ada cowol eki. Cowol eki apa? Imbuhan. Jamak. Ada ler. Lar-ler. Ada juga yang baru kita pelajarin, yaitu apa yang olumsus eki. Olumsus eki. Atau imbuhan yang membuat dia kata negatif, yaitu deil. Untuk isim. Nah, dalam satu ini, ini, dalam satu kata ini, ini ada beberapa unsur yang telah kita pelajarin. Jadi, bisa digabung-gabung gitu. Makanya, kita harus paham gitu. Oh, ini adalah suruh eki. Memimumu. Suruh eki kemarin gimana caranya? Yaitu, kita lihat huruf vokal yang sebelumnya. Oh, di sini huruf M, jadi Mi gitu kan. Kenapa tadi ada Mu, ada Mi, ada Me? Itu karena huruf vokal yang paling terakhir dilihatnya. Begitu juga kayak lar, ler. Kenapa di sini deil? Ler, bukan deil, lar. Karena huruf I yang menjadi huruf vokal terakhir. Jadi deil, ler. Oke. Lanjut ya. Football Jew. Ben. Gimana? Ben, football, ju, yum. Ben, football, ju. Football, ju, yum. Football, ju, yum. Benar. Terus, sen. Football. Football, ju, sun. Jusun. Eh, maaf ini. Jusun. Ya, benar. Football, ju, sun. Ini jadi football, bukan football. 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 Jusun. Terus, kalau ini. Jusun. Football, ju. Kalau yang bisnya gimana? Football, ju, yus. Bis, football, ju, yus. Football, ju, yus. Terus, sisnya gimana? Sisnya. Bisa mengerti ya. Terus lanjut ke Alumsus atau negatif. Ya, Futbolju, Deil. Deil Lim, gampang aja sih ini. Sen, Futbolju. Deil Sin. Deil. Deil Sin. Ya, gampang aja kan ini. Karena udah pasti gitu ininya. Futbolju. Deil. Deil. Terus kalau yang bis. Futbolju. Deil. Deil. Deilis. Deilis. Sen, Esis. Futbolju. Deil Sinis. Deil. Sinis. Onlar Futbolju. Deil. 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 Kalian ada yang ngeh nggak gitu? Kalau misalkan di negatif, itu bentuknya pasti Deil Lim, Deil Sin, Deil. Deilis. Deil Sinis sama Deil Ler. Ada yang ngeh nggak? Walaupun katanya apapun itu, ujungnya mau Cu, M-O-U, E atau huruf vokal lain, itu pasti Deil Lim, Deil Sin, Deil, Deilis, Deil Sinis sama Deil Let. Kenapa? Karena yang dilihat adalah huruf vokal yang terakhir adalah yang I ini. Jadi Deil Lim, Deil Sin, Deil. Itu udah pasti. Yul lanjut yuk. Futbolju ke olom Lusoro. Positif. Futbolju. Futbolju. Muyum. Muyum. Den futbolju, muyum. Sen? Futbolju. Musun. Musun. Oh, futbolju. Mu. Mu. Bis futbolju. Unis. Muyus. 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 Futbolju. Musunus. 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 Ya kan? Onlar. Futbolju. Lar. Futbolju. Harmi. Lar. Me. 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 Onlar. Futbolju. Lar. Me. 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 Mine. Football Jew Dale Missin Dale Mi Sinis Metin Eh ya maaf Missin Sen Dale Football Jew Dale Missin Oh Football Jew Dale Dale Mi Peace Football Jew Dale Mi Dale Mi Mi Miss Sis Football Jew Dale Dale Mi Sinis Mi Sinis Onlar Football Jew Lar Me Menjadi Negatifnya Onlar Football Jew Dale Ler Dale Ler Mi 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 Onlar Football Jew Dale Mi Seperti itu Oke sampai Sini ada yang mau Pertanyaan gak Untuk Saos Eke Kawan-kawan yang lain Juga boleh nanya Kalau ini Kalau bingung Ada yang mau Pertanyaan Berarti apa Misalnya Band Football Jew Dale Mi Yim Berarti aku Bukan Pemain bola Gitu ya Mi Yim Apakah Pertanyaan berarti Kalau ada Mi Yim Apakah Saya Bukan seorang Pemain bola Kayak Nanya Apakah Saya bukan Seorang Pemain bola Apakah Kamu bukan Seorang Pemain bola Send Football Jew Dale Apakah Kamu Bukan Seorang Pemain bola Oh Football Jew Dale Apakah Dia Bukan Seorang Pemain bola Apakah Kita Bukan Seorang Pemain bola Apakah Apakah Kalian Bukan Seorang Pemain bola Apakah Mereka Bukan Bukan Seorang Pemain bola Seperti itu Ada lagi Yang mau bertanya Mungkin Yang Orang Yang Orang Langsung Ke sini Ke Bayel Mak Aja Oke Lanjut Ke Bayel Mak Kalau Bayel Mak Ini Gimana Untuk Jadikan Sim Diki Zaman Bayel Liyor Bayel Bayel Mak Gimana Jolah Bayel Mak Bayel 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 Mak Menjadi Bal Yel Liyor Bayel Liyor Luz Ben Club Ben Gimana Tambahin Sasek Eki Tadi Tambahin Sasek Yorum Bayel Yorum Tambahin Sasek Eki Tadi Um Ya Sen Bale Oh Bayel Bayel Liyor Bayel Mak Baliyor Bis Bayaloyoros Terus sis Bayaloyoros Bayaloyoros Onlar Bayaloyoros 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 Seperti itu Terus kalau negatifnya bagaimana? Bayaloyoros Bayaloyor 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 Tidak Tadi bagaimana? Yang bayalmak Jadi di kezaman itu kayak gini Bayaloyorom Bayaloyoros 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 Ya kan? Sama yang lain Nah kalau ini jadikan negatif gimana? Bayal 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 Mbak Bayal Yang paling terakhir menjadi L Itu huruf konsonan Kalau huruf konsonan itu Tadi tinggal tambahkan EYOR Baru tambahkan salah satu key Jadi BALUYOLURUM Kalau misalkan BAYEL MAK Kita jadikan negatif dulu Menjadi BAYEL MAMA Kita hilangkan MAK sama MAK nya BAYEL MIYOR Tersisa huruf A Huruf A adalah huruf paling terakhir Menjadi Si A ini bakal hilang Beruang menjadi EYOR BAYEL MIYORUM BAYEL MIYORUM BAYEL MIYORUM Kan Ben BAYEL MIYORUM Ada salah satu key nya disini Ini adalah salah satu key UM, SUN, US, SUNUS Ya kan Sama kayak yang tadi BAYEL MIYORUM Oke, sis BAYEL MIYORUM BAYEL MIYORUM BAYEL MIYORUM BAYEL MIYORUM Gimana Positif Kenapa? Ada yang tahu? Oke, kita bedah Baya lemak Positifnya apa? Menjadi Baya lemak Baru kita tambahkan Soru eki Menjadi mu Baru tambahkan Soru eki Berarti kalau sen gimana? Baya lu Baya leyor Musun Musun, benar Kalau ini? Baya leyor Mu Mu, benar Ya Bis Baya leyor Muyus Muyus, benar Ini kawan yang lain Kalau mau Mau bantu jawab Misalkan ada yang mau sendiri Silahkan Atau mau Karena aku lihat Kalau banyak yang lain Cuma diem doang Eh sis Baya leyor Baya leyor Musunus Musunus, benar Ya kan Baya leyor Musunus Enlar Bayel 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 Lar Gimana kalau enlar Bayel Yang Mus Baya leyor Lar Baya leyor Lar Me Ya kan Seperti itu Baya leyor Lar Me Oke Sampai sini ada yang mau Ditanyakan Gak ada Oke lanjut ke Olum Susuru Gimana kalau Olum Susuru Berarti ini Berarti dia Negatif Dan pertanyaan Ben Bayel Mayer Mayer Ben Apakah aku tidak pingsan Apakah aku tidak pingsan gitu Oh Bayel Bayel Mayormu Bis Gimana kalau bis Bayel Bayel Mayor Mayus Mayus Sis Bayel Me Sior Musunus Sama onlar Sama onlar Bayel Bayel Me Me Yor Lar Me Oke Ada yang mau bertanya Paham gak Caranya Perbedaannya Antara positif Negatif Terus Apa namanya Pertanyaan positif Sama pertanyaan negatif Oke lanjut ya Ke pertanyaan Eh ke ini Ke Gorushmek BTW Bayel Mak ini udah Tahu belum artinya Gimana Bayel Mak adalah Ping Ping Pingsan Pingsan Ya Oke misalkan disini Ben Bayel Mayormu Apakah aku tidak pingsan Gitu Gitu Ya Oke Ada Gak ada yang mau bertanya Kalau gak ada yang mau bertanya Kita lanjut Mungkin aku coba Mau tanya Disini ada Kak Jizah 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 Merhaba Merhaba Paham gak Kak Kak Jizah Iya Paham atau gak Paham Paham ya Coba yuk Ke Gorushmek Yuk Jizah Bisa gak Untuk positifnya aja dulu Positifnya Apa namanya Volume lo Gimana Gorushmek Ben 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 Gorushyorum 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 Oke Bener ya Ben Gorushyorum Maaf Salah tulis Ben Gorushyorum Bener Terus lanjut Sam Sam Gorushyorsun Gorushyorsun Oh Oh Gorushyormu Oh Gorushyormu 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 Kalau bis Gimana Bis Gorushyormu Gorushyormu Oke Lanjut Bis Gorushyormu 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 Dis Anlar Terakhir Anlar Gorushyormu 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 Oke Bisa paham ya Yuk coba yuk Kak siapa ya Sarah Mauliza Merhaba Kak Sarah Salah gak apa-apa ya Kalau misalnya ini Jangan takut Kak Sarah Mauliza Oke Kak Meliswa Merhaba Ini jadikan Olumsus Atau Negatif Gimana caranya Untuk yang ini Masih kurang Paham Abi Kalau yang Yang dari Sahaja Saya Tadi Tidak Bisa Cuman Kalau yang ini Masih kurang Oke Gak apa-apa Coba nih ya Kita bedah dulu Gorushyormu Gorushyormu Artinya apa Kamel Suha Gorushyormu Artinya adalah Melihat Kayak Gormek Melihat Penglihatan Gorushyormu Itu adalah Penglihatan Kalau Gorushyormu Untuk Jadikan Simdiki Zamannya Mag sama Mag nya Kita hilangkan Kita kelihatan Oh berarti Huruf yang paling Terakhir adalah Huruf C Dia adalah Huruf Konsonan Dan kita lihat Huruf vokal Yang paling terakhir adalah Huruf U Maka Tambahnya U Your Ya kan Ini untuk Positif Tapi kalau misalkan Untuk negatif Kita jadikan dulu Gorushyormu Tadi Menjadi Negatif Menjadi Gorushyormu Nah Kita hilangkan Mag sama Mag nya Menjadi Gorushyormu Si E ini Akan berubah Menjadi Apa Kita lihat Huruf yang paling Terakhir Menjadi Gorush Mu 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 Yor Saris Ekinya Apa Kalau Ben Ya ingat aja Kalau Ben Itu Um Ya Rums Kalau Sen Sun Oh itu Nggak ada Tambahan Kalau Bis Rus Kalau Sis Yor Sun Sesekinya Onlar Itu pakai Choleki Dari kata O Oke Berarti Disini Lanjutnya Gimana Sen Sen Gorush Mu Yor Sun Sen Sen Gorush Mu Yor Sun Sun Kalau O Oh Gorush Gorush Yor Gorush Yor Menjadi Negatifnya Gorush Sumu Yor Gorush Mu Yor Terus Kalau Ini Bis Menjadi Gorush Sumu Gorush Mu Yor 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 Kalau Sis Menjadi Gorush Su Gorush Mu Su Yor Sun Yor Gorush Mu Yor Sun Gorush Mu Yor Sun Kalau Onlar Onlar Gorush Mu Yor Far Gorush Mu Yor Far Oke Yuk Masih Meliswa ya Ini Dijadikan Alum Lusaru Atau Pertanyaan Positif Berarti Ini Positif Dulu Kan Gorush Ya Silahkan Boleh Tanya dulu Boleh Boleh Silahkan Oke Bisa Disimpulkan Gak Sih Kalau Misalnya Apa Namanya Untuk Negatifnya Cuma Menambahkan M Saja Di Tengah Tengah Itu Gak Ya Bisa Kebanyakan Kata Kita Tinggal Tambahkan M Iya Kan Kebanyakan Kata Ini Kita Tinggal Tambahkan M Di Tengah Tengah Sini Gak Gorush Mu Yorum Jadi Kalau Positifnya Ini Gorush Yorum Jadi Gorush Mu Yorum Ini Ini Juga Gorush Shiyorsun Iya Kamu Melihat Gitu Kamu Melihat Kalau Ini Gorush Mu Yorum Itu Menjadi Kamu Tidak Melihat Tapi Gak Semua Itu Ya Gak Semua Kata Hampir Semua Kata Kebanyakannya Seperti Oke Siap Sektor Ederim Ederim Hampir Bahkan Kayaknya Sekitar 85 Bahkan Hampir Semua Hampir Semua Hampir Semua Kata Itu Tinggal Tambahkan M Doang Kalau Untuk Sim Gizaman Kenapa Aku Ajarkan Kalian Untuk Merubah Ke Bentuk Negatifnya Dulu Supaya Nanti Karena Itu Zaman Zaman Itu Bukan Cuma Untuk Sim Diki Zaman Ada Lagi Yang Namanya Get Smith Zaman Get Smith Zaman Terbagi Lagi Terus Ada Gelejek Zaman Terbagi Lagi Terus Genis Zaman Terus Ada Yang Sim Diki Zaman Hikayesi Atau Yang Lain Ada Banyak Banget Gitu Nah Tapi Untuk Ini Kita Tambahkan Langgit Ini Lanjut Yuk Meliswa Ini Jadikan Olum Lusuru Atau Pertanyaan Positif Gimana Jadinya Pertanyaan Positif Berarti Gerus Berarti Yang Positif Tadi Ditambah Belakangnya Muyum Gitu Ya Ben 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 Gerus Suyoru Muyum Gerus Suyor Muyum Ben Gerus Suyor Muyum Sen Sen Gerus Suyor Musun Gerus Suyor Benar Mu Musun Oh Gerus Gerus Suyor Suyor Mu Oke Ini Lus Bis Bis Gerus Suyor Miyes Gerus Suyor Muyus Muyus Sis Gorush Sis Gorush Suyor Suyor Sunus Sunus Onlar Onlar Gorush Suyor Gorush Suyor Lar Larme Oke Udah Paham kan Coba yuk Yang lain yuk KEK Armita Aku baru Lihat nih KEK Armita Mirabah Baru Belajar 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 Oh Gitu Ini udah Paham Atau belum Atau masih Bingung Kalau masih Bingung Silahkan Bertanya Gak Apa-apa Bingungnya Dimana Sepertinya Saya harus Belajar Dari Awal Oke Maaf Maaf ya Nanti Yang berikutnya Gak Apa-apa Santai Aja Oke Kita lanjut Ke Olum Susaru Gimana Kalau Olum Susarunya Gimana nih Ada yang Mau Bantu Jawab Sekalian Boleh Enggak Oke Silahkan Kami Leswa Ben Gorus Muyorum Muyor Gorus Muyormuyum Gorus Muyormuyum Oke Boleh Benar Ben Gorus Muyormuyum Sen Sen Gorus Muyormuyum Muyormuyum Oh Oh Gorus Muyormuyum Muyormuyum Benar Berarti Kalibis Bis Gorus Muyor Muyormuyum Muyormuyum Sis Sis Gorus Muyormuyum Musunus Onlar Onlar Klorus Muyur Larmu Larmu Oke Sampai sini ada yang mau bertanya Abi berarti itu Ngambil kata positifnya Itu dari Yang tadi dibedah ya Misalnya Klorus Meg itu Dijadikan Megnya dihilangin dulu Terus dijadikan Simdiki zaman dulu ya Iya Seperti itu Jadikan simdiki zaman Baru tambahin Salish Eki Seperti itu Sebenarnya Untuk Salish Eki-nya itu Udah gampang aja Pasti Your room Your sun Your Your rus Your sunus Sama Your Lar Itu udah pasti Belakangnya Ya walaupun itu Oke Ada yang mau bertanya Sampai sini Kalau gak ada yang mau bertanya Untuk Dua yang terakhir itu Nanti kita bahasnya Di grup aja ya Di grup WhatsApp Karena kita udah Kelamaan Di sana Nah itu kan tadi Hanya kata Simdiki Jamannya saja Nah kalau sekarang ini Kita masuk ke Kalau sekarang ini Kita masuk ke Kalimat gitu Kalau tadi kan kata Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kelihatan belum Share sharingnya Kelihatan Soal-soalnya Ya soal-soal Nah Tadi kan kayak ini Cuma disininya doang Okuyorum Okuyorum Ya kan Konusyorlar Ya kan Gidiorus Edior Ya kan Kahvalte Edior musun Ya kan Terus Bilmiorlarme Ya kan Giyormusun Islemior Ya kan Okuyorum Nah tadi kan cuma Kata-kata ini Doang Nah sekarang Kita masuk ke Kalimatnya Nah masuk Ke kalimatnya Seperti ini Benhergun Kitab Okuyorum Yang artinya Aku setiap hari Membaca buku Ya kan Okuyorum Okumak Dari kata Okumak Membaca Terus Ahmed Ile Jeren Sokakta Konusyorlar Konusmak Apa tadi Artinya Ber Bicara Ya kan Nah Setelah dalam kalimat ini Apa yang telah Kalian pelajarin Bisa dimasukkan ke sini Kayak di sini Ada Sokakta Sokakta Artinya di jalan Gitu kan Ya Konusyorlar Terus Kita pergi Ke Pekerjaan Atau ke tempat kerja Gitu Ke Pekerjaan Senhergun Kahwalte Edior Musun Kamu setiap hari Apakah Sarapan Apakah kamu Sarapan Setiap hari Bisa juga Apakah kamu Sarapan Setiap hari Apakah Kamu Sarapan Setiap hari Her Hafta Balak Yior Musun Setiap Minggu Apakah Kamu Memakan Ikan Apakah Kamu Memakan Ikan Setiap Minggu Bisa Juga On Lar Television Islem Your Kitab Okuyur Lar Mereka Tidak Menonton Televisi Tapi Membaca Buku Mereka Membaca Buku Songul Weberna Sinemaya Gelmior Larme Apakah Mereka Tidak Datang Ke Sinema Mereka Ini Siapa Yaitu Songul Sama Berna Apakah Songul Sama Berna Tidak Datang Ke Sinema Ya Nah Untuk Kata-kata Ini Kayak Misalkan Okuyorum Ya Dari kata Okumak Okumak Ini Ada Yang Buku Apa Namanya Apa Yang Dibaca Adalah Buku Ya Kan Untuk Contoh-contoh Ini Ada Yang Mau Ditanyakan Merhaba Ada Yang Mau Bertanya Tentang Contoh-contoh Ini Kalau Nggak Ada Langsung Kita Contoh Ke Sini Ke Kalimat Okv Save Titik Titik Jadi Gimana Ada Yang Tahu Save 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 Tanda Tanya Berarti Pertanyaan Gimana Save Mu Save Mu Ya Okv Save Mu Karena Dia Pertanyaan Apakah Dia Menyukai Kahve Kahve Itu adalah Kopi Artinya Apakah Dia Menyukai Kopi Oh Kahve Save Mu Onlar Haftas Onlar Get Skal Titik Titik Jungku Chalish Miorlar Chalish Miorlar Artinya Apa Ada yang Tahu Chalish Chalish Mereka Beker Bekerja Tidak Bekerja Berarti Tidak Bekerja Mereka Tidak Bekerja Ya Chalish Mereka Penelari Gece Kale Panlar Hafta Sonlar Gece Kale Gece Kale Mak Artinya Terlambat Eh Kale 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 Lare Gece Kale Kale Lare Cungku Chalish Mior Lare Mereka Be Hafta Sonlar Itu adalah Akhir Pekan Mereka Akhir Pekan Gece Kale 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 Ini Kale 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 Karena tidak bekerja Dikarenakan mereka tidak bekerja Mereka bangun terlambat di akhir pekat Juga boleh Karena itu yang cungku itu ya Cungku itu artinya karena Cungku itu artinya karena Cungku celesmior Oke mungkin Udah panas ya Mungkin ini kita bakal Jadiin PR Ini bakal kita jadiin PR aja Dan akan kita bahas di grup aja ya Gimana Supaya grupnya rame Dan Minggu depannya kita bisa lanjut ke materi selanjutnya Kalau bingung Kalian boleh bertanya di grup maksudnya Jadi di grupnya itu Itu kan ada grup sohbet ya Grup sohbet itu ya kita pergunakan Untuk bertanya, diskusi, segala macem Boleh disitu Jangan Diam-diam aja ketika hari Sabtu baru masuk kelas Bingung Gitu Ini berarti jawabannya nanti Simdiki zaman ya Abi ya Ya ini simdiki zaman semua Terik-teriknya ini Ini kayak bulus Ini kan ada bulus mak Gitu Bulus mak Yang artinya apa bulus mak Tadi udah disebutin Ber Temu 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 Yap mak Ini kayak ini ada yap mak Yap Yap mak Artinya apa Melakukan Challenge mak Bekerja Bekerja tadi Oke Ini insya Allah sih Kosa katanya Itu-itu lagi Itu-itu lagi Diulang-ulang lagi Diulang-ulang lagi Belum ada kosa kata yang susah Abi mau nanya Abi Berarti nanti tugasnya itu Cuma membentuk ke simdiki zaman Dan kalau walaupun dia ada Tanda tanya dan tanda yang lainnya Berarti gak diubah ke bentuk negatif Pertanyaan atau positif gitu ya Abi Nah Ini disini Ini Diubah ke bentuk simdiki zaman Bisa ke Bisa empat kemungkinan simdiki zaman Yaitu Positif Negatif Atau pertanyaan positif Atau pertanyaan negatif Gimana kita mengerti Itu dari Kalimatnya Contoh Ini tadi Disini Kahve sevior mu Ini kan Pertanyaan Apakah Dia menyukai Kopi Gitu kan Nah Berarti kan ini harus Pertanyaan Bisa gak Kalau misalkan Oh kahve sevior mu Bisa gak Kira-kira Bisa ya Nah Kayak misalkan Oh kahve sevior mu Apakah dia Tidak menyukai kopi Oh ternyata Si kalimat ini Juga pas gitu Bisa Pertanyaan negatif Berarti ya Abi Ya bisa Bisa pertanyaan negatif Bisa pertanyaan positif Tergantung si kalimatnya Nah Kalau ini kan Mau pertanyaan positif Mau pertanyaan negatif Benar Nah coba Kita Disini Pes Konsere Git Cungku Bile timis Yok Apa coba ini Positif Atau negatif Kira-kira Cungku Bile timis Yok Yok Ada yang tidak ada Karena Kita tidak memiliki tiket Negatif Berarti negatif Bisa konsere Gide Eh Git Mi Yor Maaf Git Miorus Ya Bisa konsere Git Miorus Cungku Bile timis Yok Kita tidak pergi ke konser Karena Tiket kita Eh Tidak memiliki tiket Kita tidak memiliki tiket Kita tidak ada tiket Kalau misalkan Gideorus Gide Misalkan Gideorus Ini si T nya berubah jadi D Gideorus Cungku Bile timis Yok Nggak nyambung dong Kita pergi ke konser Karena kita tidak memiliki tiket Ngapain Kalau pergi ke konser Tapi nggak punya tiket Nggak akan dibolahin masuk Gitu Jadi Tergantung si kalimatnya Eh Abi Maksud saya kan Bi Beberapa itu kan Ada yang baru Masuk pertama banget Kelasnya Jadi Nggak ngerti Gimana ngubah ke positif Negatifnya Atau mungkin Nanti mau dibagikan Rumusnya gitu Karena tadi Saya juga sendiri Baru pahamnya Cuman sampai Sindiki zamannya Karena baru masuk Kok baru masuk Perasaan kita Semua masuk Dari awal Bareng Saya daftarnya Kelas intensif Terus Oh Yang kelas intensif ya Yang kelas intensif Nanti Ini kak Kita bakal ngulang lagi Dari awal juga Jangan khawatir gitu Yang kelas intensif Pasti kita ajarkan Dari awal Sampai akhir Bahkan Semua materi Yang ada Di A1 Kalau ini kan Cuma beberapa Materi Yang umum Di A1 Untuk Kelas gratis Ada lagi yang mau bertanya Tanya Abi Silahkan Kan ini tadi Kan yang Gid Gid Miorus Itu ya Kan kalau Misalnya dia Positif Gidiorus Ya Gidiorus Berarti berubah Itu Kalau misalnya Positif saja ya T jadi D Kalau misalnya Negatif Enggak ganti ya Jadi Enggak misalnya Gid Miorus Gitu Pakai D Kan kemarin Kita udah Kita kasih Ini Not Catatan Itu ada Lima kata Ya kan Yang Istisna Pengecualian Yaitu apa D D Mek Sama Y Mek Terus Gid Mek Et Mek Sama Tat Mek Nah Gid Mek Ini Pengecualian Tapi kalau Dia negatif Dia bukan Gid Mek Lagi Menjadi Gid Gid Mek Dia bukan Pengecualian Lagi Seperti itu Saya pikir Kalau misalnya Dianya Gid Mek Awalnya Memang sudah Pengecualian Jadi ketika Ditambahin jadi Negatif Tetap jadi Pengecualian Gitu Gitu Misalkan Y Mek Apa Ya Y Mek Misalkan Kenapa Y Mek Ini jadi Pengecualian Kenapa Padahal Ini sama aja Misalkan Y Mek Dia huruf yang paling Rekat adalah Huruf E Huruf E Ini kan Berubah menjadi Apa E I sama U Ya disini Dia berubah menjadi I Juga Gitu Giyor Kenapa disini Dia menjadi Pengecualian Padahal Sama aja Berubahnya menjadi I sama U Kenapa Karena Sebelum Si huruf E Ini Ini gak ada Huruf Vokal lain Ya kan Kita gak tau nih Berubahnya menjadi I atau U Dia menjadi Pengecualian Yaitu dia Udah Pokoknya berubahnya menjadi I Menjadi Giyor Gitu Giyor Begitu pula dengan Demek Gitu Nah tapi Ya kan Ini Y Mek Tapi kalau kita udah Ubah menjadi Negatif Menjadi Y Mek Misalkan Ya kan Nah kita Kita hilangkan Mark sama Meknya Ini kan menjadi Y M Si E Ini akan berubah Menjadi I atau U Dia berubah Menjadi I atau U Itu gimana caranya Melihat Huruf vokal Sebelumnya Oh Ternyata huruf vokal Sebelumnya Itu adalah E Ya kan Ini udah ada Huruf vokal Sebelumnya Udah bukan Menjadi Istisnal lagi Menjadi Yemi Yor Ini i ya Maaf Yemi Yor Gitu Ben Yemi Yorum Ben Yemi Yorum Aku tidak makan Gitu Ben Demi Yorum Gitu Ben Demi Yorum Gitu Makanya tadi Fungsinya Kita mengetahui Cara Merubah Cara Merubah Dari Bentuk Positif Ke Bentuk Negatif Itu Kalau kita Bedah Satu Per Satu Seperti Itu Abih Mau Tanya Oke Silahkan Itu kan Tadi ada yang huruf A Berubah jadi E sama U Kalau misalnya Ini dicontohkan Arayor Jadi Arayor Arayor Biar kita tahu Kalau itu tuh Berubahnya jadi E atau U Itu gimana Nah itu tadi yang aku sebut Si A ini Ya kan Ini kan huruf A yang paling terakhir ya Ini yang akan berubah Ya kan Ini yang akan berubah Kapan berubahnya Eh Berubahnya menjadi E atau U Gimana cara mengetahuinya Itu kita lihat ke huruf vokal sebelumnya Kita lihat ke huruf vokal sebelumnya Itu A Oh huruf vokal sebelumnya adalah A Nah jadi kita lihat disini Huruf A itu berarti tambahnya Iyor Gitu Oh berarti balik Balik ke yang sebelumnya itu ya 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 seperti itu Ya kayak misalkan Oina Ini kan huruf A yang akan berubah Si A ini kita hilangkan Kita lihat huruf sebelumnya adalah O O O berarti disini Uyor Kita menjadi Oynuyor Bekle Ya kan ini E Ya kan Berubahnya I atau U Kapan dia berubah menjadi I Kapan berubah menjadi U Itu kita lihat ke huruf sebelumnya Huruf vokal sebelumnya maksudnya Huruf vokal sebelumnya Menjadi Bekle Ya kan E nya kita hilangkan dulu E Oh disini huruf E yang huruf vokal sebelumnya E apa Kita lihat disini Iyor Ya kan menjadi Bekleor Kursornya di kalian kelihatan gak sih? Kelihatan Kelihatan ya Aku gerak-gerakin Nah Langkahnya disini Nah ini kenapa jadi catatan Demek sama Yemek Itu tadi Karena Ini tidak ada pacuan Untuk melihat Huruf apakah Huruf vokal apa yang sebelumnya Dia menjadi Yiyor Atau Uyor Gitu Nah tapi ini makanya ini menjadi catatan Menjadi istisna Menjadi Uyor Nah tapi kalau udah menjadi Yemek Misalkan ya Udah negatif Nah kita udah tau Oh huruf yang vokal sebelumnya Ada huruf E Menjadi Yemiorum Gitu Nah kalau yang ini Itu Gidior Ya kan Gidiorum Ediorum Nah tapi kalau misalkan Udah menjadi negatif Itu udah bukan Ini lagi Istisna lagi Seperti itu Oke sampai sini Bisa dimengerti Ini aku jadiin PR Dan aku screenshot sekarang Nanti aku kirim ke kalian Di grup Kira-kira mau hari apa kita bahas Di grup langsung kita bahas Besok Bisa Atau Senin Selasa Senin aja Abis Senin Gimana kawan yang lain Kalau besok ya berapa Abis Besok ya Sekitar ya Malam Senin Jangan malam Gak bisa Siang aja Oke siang ya Besok siang berarti Siang jam Jam 2 Jam 1 Siang jam 1 Atau jam 2 Jam 2 Oke siang jam 2 ya Langsung Kalian Kalian Kerjakan di grup Nanti kirimkan di grup gitu Ininya Biar nanti kita koreksi Bareng-bareng di grup Ya Supaya nanti kita bisa lanjut Ke materi selanjutnya Oke Oh iya bagi yang Di sini siapa aja yang Masuk kelas intensif Lailan tadi ya Iya Sama Eka Sama Eka Lailan Sama Eka Nanti Jangan khawatir Kita bakal ulang Kita bakal Belajar dari Apa namanya Alphabet lagi gitu Dan materi ini juga Dan materi ini juga Nanti bakal Ketemu nanti Di pertemuan Kalau nggak salah Keempat Ya benar Di pertemuan keempat Kita akan pelajaran ini Dan bagi kalian juga yang mau ikut Kelas intensif Yang masih kelas gratis Apa namanya Bisa daftar Langsung Di website kita Bahasa Turki Bahasa Turki Dot online Slash intensif Bahasa Turki Dot online Slash intensif Bisa kalian lihat disitu Keuntungannya apa aja Ada banyak keuntungannya disitu Bisa dilihat di Websitenya Oke Terima kasih Untuk hari ini Gue ucapin Terima kasih banyak Gue rusurus Gue rusurus Habi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih